nyobok buat kecamba kemudian tumbuh nah ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan benih saya beli di pasar seharga 4000 rupiah siapkan air untuk merendam biji agar mempercepat proses pertumbuhan kemudian masukkan semua benih yang ada ke dalam air dan tunggu selama 9 jam setelah itu siapkan kontainer dan masukkan tanah ke dalam kontainer sekitar 1 inci kemudian ratakan dan tekan agar tanah menjadi padat selamat menikmati selamat menikmati kemudian letakkan benih di atasnya nah tips dalam menanam micro greens yaitu benih harus rapat agar tumbuh dalam ukuran yang mikro setelah itu letakkan tanah di atasnya usahakan jangan terlalu dalam kemudian tekan-tekan tanahnya hingga padat agar akar tanaman dapat tumbuh kuat di tanah lalu siram dengan air usahakan jangan terlalu banyak menyiram agar benih tidak pusuk pada saat tumbuh tanaman akan keluar dari tanah dan mengangkat tanah yang di atasnya jadi lebih baik tutupi tanah dengan kontainer lagi agar tumbuhnya bisa lebih rapi dan tidak berantakan saya menggunakan plastik usahakan penanaman harus di tempat yang gelap setelah itu letakkan di tempat yang gelap misalnya di bawah tempat tidur saat menjadi toge bisa langsung dipanen dalam 3 hari untuk micrograin dipanen saat sudah tumbuh daun setelah muncul daun maka tempatkan di tempat yang mendapatkan cahaya seperti di jendela atau bisa dengan lampu LED nah setelah itu bisa dipanen ini adalah hasil selama 6 hari saat memanennya kita bisa langsung mengguntingnya agar tidak kotor kemudian cuci lalu bisa dimasak untuk pengolahannya bisa langsung dibuat sup atau ditumis nah tetapi saya paling suka dicampur di telur dadal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati